Aduh gara-gara memorinya habis ini tak jeda di part kedua ya Nah jadi kita melanjutkan yang kemarin ini bagian kiri itu ya Kelihatan ya kalau semuanya itu masih Nih nomor-nomor seri seperti ini aja masih nampak jelas dan Tidak ada baret-baret kayak gitu loh Ini yang kemarin bawah belum tak sepilkan Nah bawah aja kone seperti ini Plastiknya ini aja ini masih loh Ini plastik bawaan dari dealer ini Sengaja biar gak dilepas wis Gak popo Ini standarnya Hitam-hitamnya itu juga Selayaknya baru Nah ini menginjak ke bagian sini Ini ada dan ini timbul ya Karet semacam itu untuk tulisan 200 dan vintage-nya Itu timbul dan apa ini karet empuk kayak gitu Kita ke soknya mudah seperti ini Ada beberapa adjustable yang bisa digunakan Ini nomor 2 paling empuk Yang paling empuk itu yang ini Jadi terus ini Ini ada sedikit karat Ini bisa dibersihkan menggunakan cairan apa itu Banyak di online-an Dan ini kondisinya Untuk bagian pengatur Rantainya Dan ini rantainya pun juga masih Bawaan tahun 2019 Ban depan belakang juga sama Kondisinya 2019-an Tapi ini gak tau NIK-nya Dan untuk spesifikasi bannya Ini 417 Untuk yang bagian depan itu 350-17 Jadi sama menggunakan ring 17 Bagi belakang kaki-kakinya masih sama Cat hitam untuk peleknya Kaleng Pelek besi Terus ruginya juga sama Dan ini nitrogen untuk anginnya Nah ini untuk sennya Bentuknya sama dengan yang depan Dan ini kaku Untuk tanda dari dealer itu juga masih ada Untuk remnya Mungil seperti ini Dan patoknya ini besi Untuk slabbernya juga besi Spakbernya Kita ke bagian bawah kanan Untuk remnya masih menggunakan tromol Dan ini saya coba semalam pakem Dan ini untuk adjustable tromolnya Bentuknya seperti ini Oh iya Bannya ini mereknya Swallow Tadi belum saya sepil bannya Soknya ini tidak ada mereknya Merek apa Nah untuk Fostep yang sebelah Pembunceng kanan tuh Dilihat aja loh Karet-karetnya itu masih Hitamnya itu Dan ini untuk yang ini Entah besi Entah aluminium Juga masih tuh Tidak ada baret-baret kotor Ataupun apa Nah ini yang saya jelaskan Tadi kalau rumahnya sempit Hanya satu pintu Dan ini sering kena gawang Atau pintunya Gawang pintu Dan untuk armnya ini Bulet Kayaknya sih besi utuh Dan bentuknya seperti ini Ini juga las-lasan Untuk postepnya Bukan bautan Dan Untuk Step yang sebelah kanan Seperti ini Dan injakannya itu Seperti ini Jakan kakinya Nah Dan ini untuk selah-selahnya Ketika nyelah Ini harus di Keatasin Keatasin Dan ini untuk Cobusinya Ada Pelindungnya Atau emang Bentuknya seperti ini Kurang paham Dan untuk semuanya Juga masih hitam-hitamnya Itu oke Ini karburatornya Merknya ada tulisannya Danny Ini kayak tetangga saya Danny Nah ini Ini apa namanya Kiprok atau apa ini Kiproknya Ini double stutternya Ini untuk oil Apa namanya Iya Pokoknya bagian oil-oil Itulah Dan ini Ada Kaca Untuk melihat toli Jika berkurang Atau habis Dan ini ada tulisan FIAR-nya Nah ini Untuk knalpotnya Juga Di Pilok warna hitam Dari leheran Ke belakang Hmm Dan ini Klaksonnya Yang entah kenapa Kok gak bunyi Pada ini Klaksonnya dua ya Ada dua Kanan dan Kiri Jadi ini Secara keseluruhan Itu masih utuh Yang belum saya jelaskan Ini joknya Yang menarik Joknya itu Bentuknya seperti ini ya Kayak Unda-undaan Tapi ini itu Sebenarnya Motifnya aja Dari kulitnya Dan ini ada Jahit-jahitannya Dan kondisinya Nah ini masih Mulus semuanya Masih utuh Dari kanan Kiri Belakang Dan bagian Atasnya Nah Seperti ini kondisinya Tuh Masih normal Baik ini saya Sih Lancar Jaya Dan Monggo Dulur Jika berkenan Ini dijual Di angka 11 juta Ini gue Boleh-boleh Tapi tipis aja Karena sesuai Dengan kondisinya Seperti Keluar Diler Ini tampilan Dari depannya Seperti ini Tampilan Dari sisi samping Jika Dulur Penasaran Seperti ini Nanti Sebelum saya tutup Akan Menunjukkan Bagaimana Suaranya Nah Suaranya Akan seperti apa Kira-kira apa yang belum Saya jelaskan ya Kayaknya Udah semua Udah semua Dan Akinya itu ada di sebelah sini ya Akinya itu ada di sebelah sini Akinya di sebelah sini Ini speedometer Olornya itu masih yang Manual kabel Nah Oke Dah habis ini Akan saya sepil Bagaimana Suaranya Nampak dari belakang Itu seperti ini Dan nanti coba Ketika saya Tinggi 160 cm Mencoba motor ini Untuk duduk aja Maksudnya Untuk memperlihatkan Kepada Dulur-Dulur Kalau Mungkin tingginya Sama dengan saya Bagaimana gambaran Ketika dipakai Nah Bentar Sambil mendengarkan Suara mesinnya ya Dulur ya Kita Di part kedua D Lebih Tekankan Ke bagian Suara mesin Ini pokoknya Alakadarnya aja Oh Jangan pakai Cuk heroin Bagaimana Hke Willy Nutri Jangan Hke Perumahan Sambil Jangan 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 selamat menikmati 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 udah gitu aja lah pokoknya ya bye bye udah salam belum ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh